Intro Dikutip dari CNBC Indonesia.com Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan, Bogat Widyatmoko mengungkapkan pihaknya telah menyusun strategi untuk mewujudkan kemandirian ketahanan NKRI. Bogat menjelaskan strategi supremasi hukum dan stabilitas ketahanan terus diupayakan, caranya dengan melakukan transformasi kelembagaan hukum dan keamanan nasional serta kemandirian industri pertahanan. Selain itu, sistem pemenuhan untuk kebutuhan alutsista juga akan dilakukan. Dalam melakukan transformasi pertahanan dan keamanan nasional, juga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, karena transformasi industri pertahanan biasanya menggunakan teknologi tinggi. Bogat mengatakan bahwa saat pemerintah melakukan investasi alutsista, sang produsen akan dirayu untuk bisa mendirikan pabriknya juga di Indonesia. Juga tak kalah penting adalah mengakuisisi industri pertahanan luar negeri, karena cara ini sudah banyak dilakukan oleh negara lain, namun tidak pernah terpikir oleh pemerintah dan otoritas terkait. Dalam pemenuhan senjata tempur, pemerintah juga akan meningkatkan level teknologi industri, value chain, dan supply chain untuk industri pertahanan. Asal tahu saja, Kementerian Pertahanan selalu mengantongi anggaran, pendapatan, dan belanja negara terbesar. Dimana pagu anggaran Kemenhan pada 2018 sebesar Rp106,68 triliun, kemudian naik menjadi Rp115,4 triliun, lalu melonjak signifikan menjadi Rp136,9 triliun pada 2020. Kedati demikian, pada 2021 anggaran Kemenhan turun menjadi Rp125,9 triliun, dan pada 2022 Kementerian Pertahanan mendapat pagu anggaran sebesar Rp133,4 triliun.